musik ayo guys jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda bunda teman teman gimana kabarnya hari ini dan seterusnya mudah mudahan kita semua diberi kesehatan keselamatan dan ditambah rizkinya amin amin ya robbal alamin nah video ku kali ini aku mau masak yang mau tau resepnya gimana pasakanku hari ini yuk ikutin video ku sampai habis dan jangan lupa sebelum dilihat di komen dilihat dulu 2 menit atau 3 menit alhamdulillah sampai habis ya dan jangan lupa di klik di klik di komen di subscribe gitu nya haturnuhun hayu atuh udah sampai tersampur rata garamnya dan bumbunya bumbunya cuman garam aja sekarang kita matiin kita mau taruh di tengko ya mau kita putus ini belum matang ya masih keras cuman tercampur aja garam dan bawang putihnya gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda-buda teman-teman hari ini aku mau masak ini ya waluh tuh waluh kuning ya tumis waluh kuning tuh ini buat si cece mau minta dibikin pientang tapi minta dimasakin waluh ini ya tuh ini bahan-bahannya simple cuman bawang putih sesuai selera ya ini tiga siung kayaknya itu disisir kecil-kecil bawang putih terus garam bumbunya terus ini ada bawang daun terus ini waluhnya udah aku cuci aku potong kecil-kecil ya ya kalau dipotong mas sesuai selera ya tuh yuk sekarang kita tinggal numisnya ya masukin bawang putih minyak sedikit secukupnya minyak nanti ini kita kukus di tengko ya biar empuk ini nyawaluhnya tumis-tumis sampai harum terus masukin waluhnya ya tuh nanti kita kukus di tengko ya masukin garam secukupnya sudah bumbunya garam aja simpel kan inilah menu favorit majikanku kalau mau itu apa sih mau bikin pientang tuh mau keluar tuh mesti harus ada ini ya itunya bumi apa bukan ini aja sih menunya itu ada daging sapi ada ikan kalau daging sapi udah kemarin masak nanti tinggal dianget tuh udah begini nanti kita kukus di tengko sekitar setengah jam lah oh enggak setengah jam ya pokoknya sampai matang ya dikukus di tengko terus masukin daun bawang udah sampai tersampur rata garamnya dan bumbunya bumbunya cuma garam aja sekarang kita matiin kita mau taruh di tengko ya mau kita kukus ini belum matang ya masih keras cuman tersampur aja garam dan bawang putihnya gitu sekarang kita tinggal kukus ya tuh ini tadi kan udah ditumis bumbu garamnya sama bawang putihnya udah layu terus kita tinggal kukus di tengko ini airnya segini ya masukin ke tengko masukin airnya satu cup gini kecil ya terus ininya masukin sini tuh kan jeplak tuh sekarang kalau udah tak gitu biarin 5 menit nanti juga matang empuk tuh udah nanti tinggal siap santap kita buka kukus waluhnya hmm harum tuh udah matang kan terus udah matang kita angkat ini harum banget loh coba harum banget ini manis harum tuh ini menu favorit si bosku ya tuh menu favorit orang taiwan ini ya tuh simple mudah dan enak empuk banget ini tuh kalau di indoma dibikin kolok ini teh tapi orang sini dimakan sama nasi tuh kan perlu dicoba boleh bunda-bunda temen-temennya tuh